Wahana lingkungan hidup atau walhi berharap proses pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur tidak menyebabkan kerusakan lingkungan akibat pengundulan hutan besar-besaran untuk membuka lahan. Medajer kampanye keadilan iklim walhi Yuyun Harmono mengatakan Pulau Jawa dan Kalimantan memiliki kesamaan dari segi krisis lingkungan akibat model ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam. Walhi meminta pemerintah memperhatikan perkebunan, hutan, dan kehidupan masyarakat sebelum melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur sehingga tidak terjadi konflik agraria. Melihat sisi itu sebenarnya Jawa dan Kalimantan itu punya kesamaan krisis, krisis lingkungan yang hampir sama. Karena apa? Karena model ekonomi yang dibangun itu selalu berbasis pada eksploitasi sumber daya alam. Nah itu menurut kami adalah akar persoalannya. Memindahkan ibu kota tanpa kemudian mengkoreksi model pembangunan ekonomi kita yang rakus akan sumber daya alam dengan eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa itu akan menciptakan krisis baru gitu loh. Justru yang harus dibenahi adalah Terima kasih telah menonton!